Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membuat bagaimana cara membuat kaleng kok ya video ini saya persembahkan untuk Ananda Zaki nah pertama untuk modelingnya kita pakai ukuran cm sebenarnya yang paling bagus itu mm ya itu bisa lebih akurat tapi kita pakai ini saja pakai cm nah pertama saya akan buat garis bantu dulu yang ukuran garis bantunya adalah 4 cm nah ini diameternya ya kenapa? karena yang akan kita kerjakan adalah tengahnya dulu seperti ini modelnya supaya nanti tinggal di follow me nah setelah itu anggaplah tingginya adalah 17 cm nah kita masukkan 17 cm hasilnya seperti ini nah setelah itu kita buat kotak oke kita buat kotak nah ini sebenarnya sudah jadi ya ini bisa langsung di buat lingkaran dan di follow me tapi kita lihat disini ada teksturnya nah disini ada teksturnya nah sekarang kita perkirakan saja untuk profil ini dan lengkungannya berapa nah anggaplah untuk profilnya atau lipatan kalengnya ukurannya adalah 0,3 cm atau kalau dirasa terlalu besar kita akan pakai 0,2 cm dan ini ke dalam misalnya 0,7 cm oke terakhir dari atas ke bawah misalnya saya pakai 1 cm oke seperti ini sekarang saya akan buat arc ya kita klik dari sini ke sini nah ini saya tarik ke bawah tek dan yang ini misalnya saya akan tarik dia ke sini baik selanjutnya mungkin agar lebih bagus disini saya buat garis bantu lagi supaya lebih realistik 0,1 dan disini juga 0,1 oke setelah itu saya buat garis seperti ini oke sudah jadi ya nah ini saya hapus sekarang oke sekarang kita dapatkan kurang lebih seperti ini nah sekarang untuk bagian bawahnya ini saya ambil ke atas ya 1 cm atau misalnya 0,7 oke sekarang kita buat arc oke kita klik disini nah kita perkirakan kurang lebih seperti ini nah setelah itu saya tambahkan lagi ke atas misalnya 0,2 0,2 kembali kita buat arc disini dan kita tarik oke garis bantunya dari garis yang kita tidak menentukan kita ambil baik nah selanjutnya kita akan oh kita kasih garis bantu sini ya di sumbu merah juga kenapa? karena kita akan buat lingkaran nah kita buat cycle atau lingkaran dari sini ke sini oke sudah dapat ya pastikan sisi ini menyentuh ya menyentuh nah sekarang sisinya kita hapus saya klik garisnya setelah itu kita pilih logong oke nah kalengnya kita dapatkan sekarang preserve face oke ini ya di bagian dalam itu agak cekul dan di bagian atas itu ada profil nipatan kalengnya nah untuk video pertama ini ya nah untuk video kedua yang akan kita buat adalah botol rapid mineral ya nah sebenarnya ini sudah pernah kita buat tapi yang kita buat itu versi kasarnya kenapa? karena tidak ada profilnya dan tidak ada yang ini ya tidak ada yang profil-profil ini nah sekarang kita akan buat seperti itu nah sekarang yang akan kita lakukan saya buat garis bantu dulu yang akan menjadi titik tengah nah sama dengan yang tadi saya perkirakan jaraknya adalah 3 cm dan ke atas misalnya 23 cm oke kurang lebih seperti ini ya nah dari sini saya masuk ya saya masuk ke kiri misalnya diameternya adalah 2,5 untuk tutup botolnya sorry jadi ini sekarang 2,5 ini berapa? bisa ulangi 2,5 2,5 atau misalnya diameternya 2 cm saja ya 2 cm sorry anggaplah lebar tutup botolnya adalah 1,5 jari-jarinya ya untuk jari-jarinya nah selanjutnya saya akan membuat kotak saya kasih garis bantu dulu di sumber merah kalau itu kita masukkan disini oke nah untuk tingginya tinggi bagian ini anggaplah 8 cm kita masukkan setelah itu disini misalnya 4 cm nah sekarang kita masukkan arc oke saya masukkan arc oke kurang lebih seperti ini setelah itu saya ambil kurang lebih disini supaya dia halus oke nah yang ini saya hapus baik nah sekarang ini kita tarik nah sekarang untuk agar dia lebih halus disini saya buat 0,2 disini juga 0,2 setelah itu saya kasih arc supaya dia lebih halus oke ini saya hapus nah sekarang disini kita butuh profil ya ini saya hapus dulu ini juga kita tidak butuhkan selanjutnya disini anggaplah kita ambil tengahnya ya kita ambil tengahnya oke disini misalnya disini adalah 0,1 ke atas ke bawah juga adalah 0,1 nah ini saya copy tekan ctrl kita copy ke atas jangan lupa tekan ctrl oke kurang lebih atau kita buat ini dulu kita buat arc ya kita buat arc kita buat dia seperti ini tapi misalnya jaraknya adalah 0,1 saja oke 0,1 setelah itu ini saya hapus oke nah sekarang ini saya akan copy kita akan copy atau kita bisa membuat garis bantu baru supaya kita terbiasa ya menggunakan garis bantu sekarang 0,1 ke atas 0,1 ke bawah nah setelah itu kita kasih arc oke arcnya ini 0,1 ya supaya tidak terlalu lebar oke garis bantu saya hapus satu lagi untuk disini saya kasih tengahnya ke atasnya itu 0,1 yang ini juga 0,1 sekarang itu kita buat arc nah 0,1 oke garis bantu saya hapus ini juga saya hapus ini juga saya hapus ini kita hapus satu lagi profil botolnya nah disini saya akan pasang garis bantu 0,2 disini juga 0,2 kita buat arc supaya sudutnya tidak rencing paham? oke setelah itu ke bawah itu misalnya saya kasih jarak ke 1 cm saja terus yang ini saya kasih jarak lagi 0,2 oke kita buat kotak ini saya hapus ini untuk tutup botolnya nah terakhir saya buat garis bantu lagi 0,1 garis bantunya disini saya bikin garis bantu disini kita buat arc kita ambil dari dari sini ya angkapan dari sini oke oh tapi ini agak sedikit sedikit aneh ya saya ulangi kita buat arc dari sini ke kesini ya oke baik kita hapus garis bantunya kita hapus nah sekarang kita tinggal buat lingkaran ini saya ctrl c buat lingkaran oke sampai disini ya belum sampai di ujungnya tak saya klik botolnya eh saya klik garisnya pilih follow me wih ini lebih realistik dan ini ada profil dari botolnya oke mungkin saja ini untuk sebagai bahan mengulang-ulangi di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh